Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh tulur petani dimanapun berada Alhamdulillahirrohbilalamin kita semua masih diberikan kesehatan yang baik tulur-tulur Dan bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit Semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktifitas normal tanpa ada gangguan apapun Alhamdulillahirrohbilalamin di kesempatan video kali ini Hari ini kembali lagi tulur kita akan melakukan perawatan lutin yaitu melakukan penyemprotan pesticida Ini adalah kebun jeruk siamadu lahan basah tulur-tulur ya Dan Alhamdulillah untuk bunga yang kemarin muncul sekarang sudah mulai menjadi bakal buah tulur Untuk ukuran sendiri bervariasi tapi yang paling banyak sebesar merica tulur-tulur Jadi untuk memproteksinya karena untuk di daerah saya Alhamdulillah untuk hujan sudah mulai turun Sehingga perlu saya lakukan perawatan yang sedikit berbeda tulur-tulur ya Dengan menggunakan pesticida yang tentunya tujuan utamanya adalah memproteksi tanaman kita Tanaman jeruk Dari peralian musim yang biasanya panas sekarang sudah mulai musim hujan Apalagi untuk bunga yang memang sangat rentan sekali melengalami kerontokan Di perpindahan suhu dan juga cuaca seperti ini Maka perlu kita lakukan beberapa perawatan Nah simak terus video kali ini tulur Pestisida apa yang biasa saya gunakan pada fase pembungaan seperti ini Dan menjelang musim hujan Nah untuk penyepraan kali ini tulur bisa dikatakan kita mulai dari awal lagi Karena ini adalah fase pembungaan Untuk di daerah saya sendiri bunga yang kemarin muncul adalah bunga raja Biasanya berbarengan untuk seluruh kebun tulur-tulur ya Jadi memang untuk hama itu akan sedikit lebih liar seperti itu tulur Jadi untuk beberapa alasan untuk kualitas buah memang akan sedikit berkurang Karena itu mumpung masih kecil seperti ini tulur Kita lakukan perawatan agar nanti hasilnya pada saat waktu pemanenan hasilnya juga akan sangat baik tulurnya Nah inilah tulur-tulur untuk pesticida yang akan saya gunakan Untuk fungisida ini mankosep tulur yang tadi tidak lupa pelekat Untuk insektisida Oh ini adalah fungisida andalan saya pada fase pembungaan Dan hari ini saya tambahkan ini telur Dekapostrin Untuk merek dagangnya ataupun untuk bahan aktifnya Sipormetrin dan Cloviropos kalau tidak salah Cloviropos kalau tidak salah telur ya Nah untuk dosis sendiri Hari ini saya memakai fungisida pendas Dengan bahan aktif karbenda asrim Dengan sistem kerja sistemik telur ya Untuk dosis saya berikan 250 untuk kurang lebih 500 sampai 600 liter air Pada saat sekali penyak terehan untuk dikebun ini telur-telur Nah bentuknya berwarna putih jadi sangat mudah larut telur-telur Ini biasanya saya pakai pada fase pembungaan seperti ini Dan juga ketika nanti pada saat hujan Intensitas hujan cukup tinggi telur Itu harus kita selingi dengan fungisida yang bersifat sistemik Agar tanaman itu lebih toleran terhadap penyakit telur ya Nah masih tetap untuk fungisida kontaknya Saya memakai mankosep Untuk merek dagang hari ini saya memakai quincep Ini cukup bagus telur ya Karena cukup mudah larut Dan juga setelah hasilnya juga cukup lumayan bagus telur Nah untuk dosis sendiri saya berikan 1 kg Untuk penyepraian kali ini telur Karena memang untuk cuaca di daerah saya sudah mulai sering hujan Jadi harus benar-benar kita proteksi Memang untuk beberapa pertunasan di awal kemarin telur Itu sedikit menggulung seperti terkena hama Itu banyak faktor penyebabnya telur ya Karena memang pada saat pertunas itu membawa bunga Dan hampir seluruh kebun di daerah saya sini Di daerah Gau Malang sini telur Itu untuk bunganya hampir muncul secara serentak Sehingga untuk hama itu bisa dikatakan Bisa saya telahkan meledak telur ya Maka dari itu perlu perawatan yang cukup ekstra pada saat Di musim seperti ini telur Nah untuk itu untuk insektisida Hari ini saya tambahkan bahan aktif imidaclopid Yang berfungsi sebagai pengendali kutu-kutuan dan juga trip telur Ini nanti saya gandeng dengan abamektin Karena hari ini pada-pada saat penyeperan kali ini Saya menggunakan bahan abamektin dengan konsentrasi 18 cc Jadi hari ini saya tambahkan insektisida imidaclopid telur ya Untuk dosis saya berikan 200 untuk kurang lebih 600 liter air Nah insektisida wajik pada fase pembungaan yaitu abamektin Hari ini saya memakai dosis kurang lebih di 250 milian Untuk 600 liter air dan untuk 220 pohon Karena ada beberapa tanaman yang saya kira Sudah tidak bisa bertumbuh lagi telur Karena ada yang terkena blendok Jadi di musim kemarau kemarin Di beberapa minggu kemarin itu sempat saya apa namanya Sulam saya tambah sulam lagi dengan bibit yang baru telur telur Nah untuk tambahan hari ini saya memakai Dekavostrin dengan bahan aktif Supermetrin dan Chloriripose Kalau tidak salah telur Ya sepokoknya itu telur ya Nah untuk dosis sendiri saya pakai dosis ringan telur 150 untuk 600 liter air Karena untuk beberapa hama itu cukup banyak telur Kemarin karena mungkin perubahan cuaca yang dari panas ke cuaca hujan itu Apa namanya hama kutu kebul itu cukup banyak Sehingga hari ini saya tambahkan untuk insektisidanya Dan tidak lupa pelekat sebagai pengemulsi dan juga penembus telur-telur Nah itulah tadi telur Insektisida dan juga fungisida yang saya pakai untuk penyeprean kali ini Di penyeprean kali ini saya tidak menggunakan nutrisi Itu karena ini adalah penyeprean pasca pemupukan telur hari Karena itu untuk pemenuhan nutrisinya kemungkinan lewat foliar ataupun lewat sepre di next penyeprean telur Karena saya ingin lebih memaksimalkan lagi pupuknya agar terselap terlebih dahulu Baru nanti kita amati kurangnya apa baru kita tambahkan lewat sistem foliar ataupun lewat penyeprean Nah alhamdulillah untuk tunas-tunas kemarin yang sudah membawa bunga Untuk bunganya juga sudah mulai berubah telur-telur ya Nah ini adalah beberapa bunga yang sudah berubah menjadi bakal buah Rata-rata di ukuran kelereng telur Karena untuk tanaman dengan sistem bujang seta seperti ini Setiap pohon memiliki variasi buah yang cukup berbeda Sehingga untuk perawatannya pun kita harus selalu menyesuaikan telur-telur Nah untuk curah hujan di daerah saya sudah alhamdulillah sudah tulun hujan telur Hari ini memang saya lebih fokus dulu di lahan kebun basah ini telur Karena untuk pengbungaannya juga memang sudah keluar secara penuh ya Berbeda dengan yang di kebun lahan kering telur Karena mungkin karena curah hujan kemarin ataupun musim kemarau kemarin cukup lama Sehingga untuk pertunasan ataupun pertumbuhan itu sedikit terhambat telur-telur Nah setelah diselesai di kebun ini baru nanti saya akan melakukan perawatan yang lebih intensif lagi Di kebun kering telur-telur ya Nah kembali lagi telur untuk penyepraan kali ini Pada fase pembungaan seperti ini itu akan sangat-sangat rentan untuk bunga dihinggapi penyakit trip Apalagi dengan kondisi perubahan cuaca seperti ini Maka untuk populasi dari hama trip itu akan semakin cepat telur-telur ya Ditambah untuk di daerah sini Di daerah saya sini yang merupakan salah satu sentra kebun jeruk besar telur ya Sehingga pada fase pembungaan yang berbarengan seperti ini Ataupun pasca panen raya seperti ini Itu untuk hama terutama trip, kutu kebul itu akan sangat-sangat banyak telur Maka dari itu untuk proteksi yang saya lakukan dengan menggunakan insektisida wajib ya Untuk pembahas mian trip dan juga hama apit yaitu abamektin Kalau menggunakan tunggal untuk abamektin sebenarnya bisa saya kasih dengan konsentrasi yang lebih tinggi Yang biasa saya pakai 36 IC Tapi karena kemarin untuk ada beberapa hama yaitu hama keperputih Jadi saya lebih memilih menggunakan abamektin dengan konsentrasi 18 Saya mix dengan imidaclopita di telur-delur ya Nah untuk fungisida benda sendiri Biasanya saya pakai ketika fase pembungaan seperti ini Yang sifatnya sistemik telur Selain untuk mencegah tanaman dari serangan penyakit yang memang sering muncul ketika musim hujan Untuk fungisida benda sendiri proteksi terhadap bunganya Cukup baik telur dalam menahan kerontokan seperti itu telur-delur Sehingga untuk tanaman itu untuk bunga akan jauh lebih aman telur-delur ya Apalagi untuk saya kemarin kan di video sebelumnya saya sudah sempat melakukan pemupukan Ketika kita melakukan pemupukan otomatis untuk serapan dari nutrisi itu akan jauh lebih cepat daripada biasanya Karena memang untuk sifat pupuk kimia yang sifatnya adalah membuster telur-delur ya Nah saya tekankan lagi untuk pupuk sebenarnya dia adalah booster dari tanaman telur mempercepat Nah efek dari mempercepat pertumbuhan itu tanaman akan jauh lebih rentan terhadap serangan hama telur-delur Nah maka dari itu salah satu langkah yang saya lakukan dengan melakukan perawatan ataupun melakukan penyeprean dengan menggunakan fungisida yang bersifat sistemik Sehingga untuk tanaman akan paling tidak terproteksi dari serangan hama-hama penyakit Nah demikian telur video untuk penyeprean kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Tetap amanah dan selalu ingat telur-telur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia Saya akhiri wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia